Intro Ramalan ialah suatu prediksi atau terawangan seseorang maupun dari kitab peninggalan kerajaan-kerajaan di zaman lampau Kali yang mengembarkan ialah Ramalan Jayabaya tentang Notonegoro Masyarakat mempercayai Ramalan tersebut karena akan tersirat siapa yang akan memimpin Indonesia ke depan Meskipun masih tahun 2024, pemilihan umum di Indonesia akan dikelar Namun suasana terkait pencalonan Presiden Santer terdengar belakangan ini Perkiraannya siapa gerangan calon yang akan memimpin di tahun 2024 mendatang Setelah lengsernya pemerintahan Jokowi Inilah pembahasan selengkapnya hanya di nasihat kehidupan misteris Ramalan Notonegoro ialah bentuk arti kata dari menata negara Berdasarkan urutan pemimpin Nusantara yang dibuat oleh Prabu Jayabaya di masa lalu Yang isinya tentang prediksi negara baik siapa yang akan memimpin Lantas, siapa saja kah daftar orang yang dikabarkan akan maju Sebagai orang nomor satu di Indonesia pada pemilu 2024 mendatang Dipercayai banyak kalangan, masyarakat Indonesia kerap mengaitkan dengan urutan nama-nama Yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia dari kata Notonegoro tersebut Pengertian lain menyebutkan No pertama disimpulkan melekat pada nama Insinyur Soekarno Yakni dua huruf di belakang nama Soekarno Dan kedua To yang disimpulkan sebagai Presiden kedua Indonesia yakni Soeharto Selanjutnya setelah kata Noto kemudian Negoro Orang kemudian mengaitkan dengan nama Susilo Bambang Yudhoyono Dari Heno dan Joko Widodo yang dulu waktu kecil bernama Mulyono Pemimpin yang hanya memimpin dalam masa transisi Tidak termasuk seperti B.J. Habibie, Kustur, serta Mekawati Dan untuk diketahui Pemilihan umum Presiden tahun 2024 mendatang Jokowi sudah menjebat selama dua periode Dan itu adalah batas maksimal dan harus diganti Setelah itu huruf Go atau Ga Masyarakat mulai menghubungkan dengan nama yang diisukan Akan maju dalam Pilpres 2024 Yang memiliki akhiran nama tersebut Ada pun kedua nama tersebut yaitu Ganjar Pranowo dan Gatot Nurmantio Dalam Aksara Jawa Kedua nama tersebut memiliki nama Ga atau Go Di sisi lain Ganjar dan Gatot terdengar selalu menjadi deretan pemimpin yang berprestasi di daerahnya Ramalan Notonegoro ini bahkan juga dikaitkan calon kandidat kuat Dengan Anis Baswedan dan Prabowo Subianto Dari penjelasan tersebut Ramalan Jayabaya Notonegoro tersebut tak harus cepat dipercaya Karena belum tentu terbukti Dan itu pun masih sebatas Ramalan Adanya Ramalan Jayabaya memang sudah bermula sejak berabad-abad lalu Topik ini masih banyak didiskusikan hingga saat ini Bahkan hingga perhelakan pemilihan umum Presiden Republik Indonesia ke-7 berlangsung Pada beberapa tahun yang lalu Berbagai peristiwa dan bencana alam yang terjadi Dianggap sebagai Goro-Goro Yang dipercaya sebagai awal munculnya seorang Satrio Biningit Jayabaya adalah seorang Raja Yang memerintah di Kerajaan Kadiri Pada sekitar tahun 1135 hingga 1157 Masihi Beliau merupakan keturunan langsung dari Prabu Air Langga Sebagai penguasa tertinggi di Kerajaan Kahuripan atau Daha Yang memerintah pada tahun 1019 hingga 1042 yang silam Salah satu Ramalan Jayabaya yang terkenal adalah istilah Notonegoro Terminologi ini melambangkan setiap pemimpin yang berkuasa di Indonesia Notonegoro bukanlah nama seseorang Melainkan simbolisasi penamaan bagi pemimpin nasional Siklus Notonegoro ini dipercaya akan terus berulang dalam perjalanan bangsa Indonesia Dan sejauh ini sudah ada beberapa Presiden Republik Indonesia yang berkuasa di negeri ini Dan melambangkan Notonegoro dari Ramalan Jayabaya Terima kasih telah menonton!